PEMBICARA 1 Ajang kompetisi Panja Tebing tingkat nasional ini digelar di Arena Panja Tebing Pantawisata Terentang dan digelar selama 3 hari hingga minggu mendatang. Event resmi ini dimulai dengan ditandai penyerahan PIN dan pemasangan PIN di Arena Panja Tebing oleh Kepala Bidang Komunikasi Pengurus Pusat Federasi Panja Tebing Indonesia kepada Sekda Kabupaten Bangka Tengah Sugianto. Sekda Kabupaten Bangka Tengah Sugianto mengungkapkan event nasional ini merupakan puncak rangkaian sport turisme di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017. Dengan digelarnya event-event nasional di Kabupaten Bangka Tengah, diharapkan mampu mengangkat potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Event ini menjadi satu kesatuan yang kami rangkai dalam rangka sport turisme di Bangka Tengah. Jadi sama seperti yang kemarin dengan yang sepeda di kolom biru kan, kemudian sepeda santai yang teruntang ini, kemudian maraton yang 10 km kemarin. Ini dalam upaya untuk menggalakan, menggabungkan antara prestasi sport dan menjajaki kawasan-kawasan wisata yang ada di Bangka Tengah. Sementara itu Kabupaten Komunikasi FPTI Rudi Vitriano mengungkapkan, event panjat tebing nasional seri kedua yang digelar di Kabupaten Bangka Tengah ini, diikuti sebanyak 148 atlet dari 20 provinsi di Indonesia. 3.3 dan di jalur bayi dengan waktu 17.3. Ya saya pikir ini sangat baik ya, kemudian tadi saya dapat informasi dari delegit itu dihadiri oleh 148 atlet dari 20 provinsi. Setelah saya juga mendengar apa yang jadi kata sambutan dari Bapak Bupati Bangka Tengah dan juga Kati Sepora, yang mana untuk meningkatkan sport turism di sini, saya pikir panjat tebing atau sport kelembing, salah satu olahraga yang sangat bisa mendukung momen itu, karena panjat tebing masuk dalam olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Uniknya event ini digelar di tepi pantai yang menyajikan keindahan alam pantai Terem Tangkoba dan arena panjat tebing yang berada di tepi pantai saat ini hanya ada di Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, MNC Media, Mwaporka.